selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lulu dan plan untuk teman teman subscribe tulis komen oke, jadi video kali ini kita coba bahas bagaimana caranya saya untuk farming dimension dimension untuk card rune dan card rune remains untuk whole keluarga whole untuk teman teman yang masih mau berpikir untuk build mungkin kalau merasa rune saya ketinggian yang merasa mungkin jultan vigornya belum selesai atau mungkin yennya masih tidak ada saran saya sebenarnya memang teman teman kalau lihat di youtube luar ada tim lain yang mungkin bisa lebih cocok dengan monster yang teman teman punya tapi kalau saya sarankan jangan sengaja build tim untuk whole ini secara terburu-buru saya tidak akan mengajarkan tim yang lain karena menurut saya ini yang lebih baik karena tim ini yang lebih logika untuk dipakai di dungeon lain jadi tidak perlu sengaja build tim yang berbeda mungkin hanya demi tim untuk hanya gara-gara mau di keluarga whole ini aja terpaksa ngikuti yang memang teman teman tidak pakai lebih baik jangan maksud saya contoh ini yen misalnya contoh yen kalau yen ini jelas saya pakai untuk di elunia untuk farming rune despair dan will di elunia nya elunia beast nya cari enchant rune jelas saya pakai yen udah itu kalau di gilsik juga kombo Clara galeon dan yen ya galeon leader Clara dan yen itu kombo gilsik untuk yang defense jadi masih logika dipakai oke sedangkan kalau beladeon udah pasti wajib teman teman semua ada yang punya nah kalau vigor vigor juga barang bagus dan ini juga termasuk yang wajib karena ada defense grade 3 turn dan juga support di heal ke di skill kedua dan buff nya itu toko shoot yang paling bagus teman teman juga sudah lihat di berbagai konten sering pakai vigor ya oke dan untuk teman teman yang soal rune akan saya tampilkan setelah ini saya kenapa milihnya hole nya itu elemen light karena saya lebih suka elemen light nya itu yang lebih cocok mungkin saya berharap untuk kombo dengan artamil saya deh mungkin oke tapi kita lihat aja saya milihnya yang elemen light oke 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 kalau untuk rune nya yang seperti ini teman teman biasanya suka dengan rune vigor ini sudah ada di video sebelumnya yang masih bahas dengan untuk grim reaper oke cuma bedanya kalau kalau teman teman yang tidak cocok dengan kalau grim reaper vigor saya coba masih ada gagal saya lebih stabil ini kalau di grim reaper ya grim reaper saya masih tidak stabil di tidak terlalu stabil di grim reaper saya malah ganti jadi jultan ada saya coba pakai jultan pun bisa ya karena ada device break nya tapi kalau untuk di sini kayaknya kita belum coba oke ini saya antisipasi aja kalau jultan nya kalau figure nya seperti ini rune nya untuk teman teman yang penasaran pengen lihat rune ini oke nah ya urusannya dengan speed dan hp aja dan akurasi di slot pertama slot kedua ini juga cukup sempurna dengan semua status ada defense attack hp dan flat nya itu kita bisa ganti dengan akurasi kalau memang mau akurasi oke ya bisa kita ganti akurasi apa aja kalau mau ketika red pun terserah boleh ya slot ketiga ini cukup sempurna hp nya itu bisa saya saya rencana abai biarkan aja hp flat ini kita tetap saja pakai karena defense persen pun di atas sudah terganggu gak bisa lagi jadi hp hp polos ini dibiarkan tetap tambah pakai hp polos ya slot keempat nya seperti ini ya slot kelima nya tidak lain jelek kecuali ada ketikaran nya juga tetap bagus untuk figure slot keenam ya semuanya bagus tidak ada yang sia-sia tidak tidak ada resist juga saya lihat ya kita memang disini tidak terlalu berharap dengan resist yang penting bisa bunuh tidak ada urusan dengan tahan badan oke speed nya ini seharusnya total bisa total 200 seharusnya 93 kalau sudah maksimal di slot kedua dengan masih ada beberapa bolong-bolong nya ini speed yang belum ditambahkan oke bisa plus 100 berikutnya bagian beladeon nya beladeon nya run focus supaya kita bisa maksa untuk dapatkan akurasinya slot pertama ketikaran nya memang tidak nyambung untuk di untuk di kalau untuk di beladeon memang attack dan ketikaran nya tidak nyambung tapi ini yang ada resist cukup baik resist dengan critical damage ketika ini rencana kita bisa hapus untuk ganti dengan defense persen slot ketiga disini resistnya kecil ya seharusnya diganti dengan defense persen oke disini attack persen nya memang tidak nyambung ya oke tidak bisa diganti lagi karena di atas sudah diganti speed slot kelima ketika critical damage tidak nyambung oke slot keenam ini juga sudah cukup bagus kecuali ketika damage kita ganti dengan mungkin HP polos lebih baik supaya ada tambah besar kalau mau akurasi pun bisa oke jadi memang disini run beladeon saya masih banyak yang agak rusak-rusak ya agak kurang nyambung susu susu full support ini target pengen saya ini resistnya sampai 100 ini run dari rencak pertama awalnya run punya ariel nih saya caput saya masuk ke susu jadinya kayak gini ya rupanya resist resist 25% ada di ariel ariel ada bonus 25% susu tidak ada jadinya tinggal 76 seharusnya 100 malah lebih baik supaya jangan terlalu mudah terganggu dengan efek buruk oke ini slotnya ketika ratenya memang tidak nyambung slot kedua oke akurasi memang tidak dibutuhkan untuk susu oke slot ketiga juga sama akurasi tidak dibutuhkan oleh susu karena tidak ada efek buruk yang bisa dimasukkan urusannya heal-heal burni aja slot 1,2,3 semuanya urusan dengan heal slot keempat cukup sempurna walaupun ada flatnya yang naik ini terganggu sakit mata memang slot kelima slot ke enam oke ketika ratenya tidak dibutuhkan ketika ada yang diatas nyangkut tidak masalah lagi ini battle saya kok ada yang gagal sih oh masih ada gagalnya battle and due to loss masih ada gagalnya padahal tadinya saya percobaan 10 kali battle menang semua loh gak tau kenapa bisa gagal mungkin gagal defense breaknya yang gak cocok berikutnya di bagian yen oke nanti saya tampilkan sedikit alternatif yang memang tidak saya coba tapi biasanya teman-teman yang di luaran pakai ada yang pakai ya nanti ya ini untuk yen kita ya cukup curang memang swift teman-teman yang bertanya bagaimana cara rune pasang rune seperti ini oke speednya ketinggian sebenarnya kalau speed seperti ini tidak terlalu terlalu besar asalkan ada plus 100 saja pun udah gak masalah rune ini kalau tidak bisa dicapai dengan rune swift teman-teman kalau misalnya punya yang fatalnya boleh pakai aja apapun terserah saya gak peduli saya prinsipnya itu jangan terpaku mati dengan kalau orang lain pakai swift kita harus pakai swift tidak yang penting teman-teman mampu untuk meniru jumlah status seperti ini terserah oke jadi kalau adanya di fatal udah pakai aja yang penting mirip oke kalau bisa mampu mirip seperti ini berarti teman-teman sudah sukses untuk build rune attacker yang sangat baik sangat termasuk sangat sempurna walaupun akurasinya agak kurang ada yang aku direksi sedikit ini slot pertama attack persen sangat besar oke slot kedua ketika ada attack ketika ada damage dan akurasi semuanya cocok slot ketiga ya ketika ada ketika ada damage memang sangat kecil tapi HP dan speednya sangat bagus ini idealnya yang slot sub sempurna untuk attacker di slot keempat seperti ini ya slot kelima slot kelima ada ketika red dan speed HP dan attack ini termasuk idealnya yang sempurna oke slot kelima resistnya ini yang bikin sakit mata yang saya bilang seharusnya kalau ini ada 20% akurasi aja lebih sempurna lagi saya lebih bahagia lagi resist nggak butuh soalnya oke sebagai attacker tidak terlalu butuh resist ini attack persen defense ada jangan terlalu diabaikan kadang-kadang kalau ada defense pun akan membantu battle jangan terlalu gampang mati oke seperti ini ya kiri dan kanan HP dan defense saya masih menghargai defense nya oke jadi defense nya memang cukup bagus oke ya berikutnya lagi teman-teman di alternatif lain di video luar mungkin akan ketemu dengan battlenya itu kalau ini attacker yen ya pengganti damage nya yen itu mirip dengan yen justru ada orochi tapi tipe HP mungkin kalau teman-teman pakai tipe HP seperti ini vigornya jadi harus diganti dengan yang lain ya kalau jultan seperti ini tipe HP juga teman-teman yang tidak pakai vigor saya nggak tahu nih kalau pakai jultan bisa lebih efektif atau enggak tapi jultan saya ini jultan yang dipakai untuk punisher oke ini slot-person ya bisa dicoba yang penting kalau untuk tugas defense break kadang-kadang lebih ideal kalau tugas defense break lebih enak jultan sih lebih konsisten kalau vigor kadang-kadang gagal pakai skill ketiga justru bisa ngawur juga ini orochi ya seperti dari saya bilang bisa mendapatkan status yang mirip-mirip dengan yen yang saya punya tidak harus dengan rune swift seperti yen saya bisa juga rune fatal ini mirip nah lihat nih nah HP plus 9000 ya yen memang plus 10.000 lebih beda sedikit oke attack 1300 sama-sama 1300 ya defense 270 di sini defense 300 mirip speed plus 125 di sini plus 129 mirip oke di sini ketika rate nya itu 73 kalau yen 84 ketika damage nya 147 punya Orochi 143 oke resist nya sama-sama bikin sakit mata tapi juga akurasi sama-sama jelek hahaha jadi memang untuk yang pasang rune nya sama orang yang sama hasil pun sama persis seperti ini oke jadi jelas ya memang rune nya rune nya memang energy jangan menjelek-jelekkan energy Orochi saya tidak pernah dipakai untuk PVP atau jarang pakai PVP setidaknya kalau PVP itu saya selalu pastikan Orochi menang speed maka energy tidak masalah tidak harus will tidak harus blade ya speed tinggi attack besar resist nya bikin sakit mata HP besar ketika rate dan akurasi ada attack ini attack nya masih bisa di enchant eh bisa di green sekali lagi di sini ketika rate defense speed resist nya bikin sakit mata ketinggalan damage sudah nyangkut di atas di sini ada speed nya sangat besar resist nya bikin sakit mata sekali lagi ya oke kalau ada HP yang persen malah di perfect sebenarnya ini di sini attack speed HP defense oke semuanya status yang bisa di green ini juga yang termasuk status yang di impi-impikan oleh teman-teman ya status seperti ini bisa dipakai untuk monster apa aja mau damage yang dari HP mau damage dari attack bisa tapi kalau damage dari defense sayang sekali ini rune nya ini fatal tidak nyambung kalau pakai status defense fatal misalnya chopper fatal ya kan gak nyambung bulldozer fatal gak nyambung ini juga kit card rate nya sangat besar sekali di slot ke enam untuk rune energy jadi masih bisa dipakai oke ya walaupun tidak ada speed tapi setidaknya di sini cocok untuk speed nya sudah banyak di slot lain jadi tidak ada speed seperti ini pun masih bisa dipakai oke kiri dan kanan attack attack masih belum saya green seharusnya bisa lebih tinggi lagi jelas ya oke selain ini saya lihat mungkin kalau teman-teman yang masih penasaran di bagian attack pengganti yen elemen win mungkin ada juga attack ini yang agak kurang populer saya agak jarang pakai monster yang satu ini ini dia agak jarang saya pakai ini juga seperti tadi saya bilang mirip-mirip oke attack nya memang tidak sampai 1300 seperti Orochi dan yen tapi ini juga mirip HP bisa 20 ribu attack di atas 100 defense nya lebih tinggi lagi dari yang lain speed nya tidak sampai 120an karena ini pun masih kurang poin nya masih bisa naik 9 poin lagi 9 poin lagi berarti ini tembus 100 ini slot nya oke oke ini dia ya oke jadi saya tidak terlalu menunjukkan variasi-variasi yang lain tapi kalau teman-teman yang mungkin perlu diperhatikan hanya antara beladeon dan support all nya support susu nya susu disini harus sudah mampu untuk bertahan hidup dan mampu memberi support yang baik dan beladeon juga seperti tadi rune nya sudah saya tunjukkan harus mampu memberi support yang baik jadi variasi yang diganti-ganti seringkali hanya dua ini saja oke yang tipe HP dan tipe attack ini yang sering diganti-ganti variasi nya terserah teman-teman apa yang punya kalau kebetulan punya bintang 5 silahkan pakai tapi usahakan bintang 5 nya rune nya yang kualitas baik jangan yang cepat mati oke ya mungkin ini aja ya teman-teman yang penasaran ini ada banyak permintaan untuk saya buat buat apa apa namanya apa namanya tatu aduh tatu agak sedikit males tapi kita lihatlah nanti oke kalau energi mencukupi setelah hold susu kita coba nanti build tatu sebenarnya tatu hanya untuk bersenang-senang tidak terlalu mungkin tidak terlalu efektif sebenarnya kalau untuk melihat random skill skill yang bercampur-campur dari com2a suka-suka sembarang pakai AI nya goblok mungkin pakai tatu agak kurang nyambung oke tapi kita lihat aja nanti kalau teman-teman pengen saya bersenang-senang dengan tatu kita buat tapi untuk bersabar kita selesaikan susu dulu sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dadah terima kasih teman-teman surprise kenapa habis nonton ini teman-teman jadi udah tahu bakal PUGBG yang muncul belum apa-apa udah dibocorin bakal PUGB pengen main PUGB ah bocor aja lecil ah spoiler tukang spoiler tukang spoiler jelek banget ketahuan gak surprise lagi bakal bocil Gafri main PUGB bersama-sama